Sidang lanjutan kasus dugaan dana fiktif Sungai Lebuh, Kabupaten Kerinci, 17 Oktober 2022 di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, diketahui terdakwa dalam melakukan korupsi dari honor yang tidak dibayarkan kepada PKK, BKMT, Majelis Taklim, hingga Penjaga Masjid. Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh Ahmad Ria di Pratabah pada persidangan menghadirkan Ketua PKK, BKMT, Marbot Masjid, dan Majelis Taklim. Dari keterangan saksi terungkap bahwa honor mereka tidak dibayarkan oleh mantan PJ Kepala Desa Terdakwa Lefra Oktomi sejak Juli hingga Desember 2020. Kemudian yang dibayarkan dari Januari sampai Juni 2020, dikarenakan terdakwa tidak pernah masuk kantor. Terkait pemotongan honor tersebut, para saksi sudah menanyakan kepada Bendahara Desa, namun dijelaskan jika uang honor masih di tangan terdakwa Lefra. Sementara honor tersebut sudah dianggarkan dan sudah dicairkan. Saksi tadi yang menjelaskan bahwa itu ada Ketua PKK, Ketua PKK, BKMT, Majelis Taklim, Terus Borim, dan itu Imam Masjid. Itu honor-honor mereka ini tidak dibayarkan mulai dari bulan Juli sampai Desember 2020. Jadi dibayarkan hanya dari Januari sampai bulan Juli, sisakan dari bulan Juli sampai 2020 tidak dibayarkan. Dan anak ada di sini juga tidak pernah masuk lagi di kantor, kayak gitu. Terus ditanyakan kepada Bendahara bahwa uangnya masih sama terdakwa Lefra Optomi, dan itu belum dibayarkan. Itu cuma ke tengah-tengah dari tadi. Terkait belum dibayarkannya honor, berdasarkan keterangan saksi itu juga dibenarkan oleh kuasa hukum terdakwa, Marlinse Evalina Silitolta. Namun dipertanyakan mengapa belum dibayarkan, Marlinse mengungkapkan hal yang berbeda. Ia mengatakan dana sudah cair, namun belum dibayarkan oleh KADES, dan yang membayar seharusnya adalah kaur keuangan. Ketika ditanyakan oleh para saksi kepada PJS KADES dalam hari terdakwa, bahwa dana tersebut belum cair. Itu alasan dari PJS KADES dalam hari terdakwa. Kalau dananya sebenarnya sudah ada, sudah cair, cuma memang belum dibayarkan oleh KADES, tapi dalam hal ini yang membayar adalah sebenarnya kaur keuangannya. Dalam perkara ini, perbuatan Lefra Oktomi berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara, menyebabkan timbulnya kerugian negara senilai 617 juta rupiah lebih. Dari nilai APBDES 2020 sebesar 1,1 miliar rupiah lebih. Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!